Hai assalamualaikum bosku ketemu lagi bersama saya di channel sanggunung bagaimana kabar teman-teman semua demoga dalam keadaan sehat ya ini di kamar mandi ya rekan-rekan jadi di seperti di judul kali ini kita akan berbagi cara pasang ataupun memasang kloset duduk yang benar ya ataupun cara memasang kloset duduk step by step ini adalah kloset duduk yang nanti akan kita pasang ini adalah tabung dan itu adalah bagian tutupnya rekan-rekan Oke langsung aja usah lama-lama kita lanjut ke proses pemasangan kloset duduknya nah disini untuk langkah awal kita buka dulu ya untuk kemasan ini disini ada beberapa part yang nanti akan kita pasang ya rekan-rekan yang pertama ini adalah kran fleksibel ya yang untuk mengisi air ke tabung klosetnya dan ini adalah kran ya rekan-rekan kran bagian bawah tetapi ini tidak cabang ya hanya satu lubang jadi hanya bisa buat pengisi enggak ada yang buat ke jetnya ya jadi buat yang semprot itu kita memerlukan tambahan ya rekan-rekan agar nanti jadinya dua lubang ini adalah karet ya karet untuk di bagian bawah yang kepipa nanti berhubung ke bagian klosetnya seperti ini untuk karetnya ini nanti untuk posisinya seperti ini ya rekan-rekan di bagian lubang yang di keramik dan nanti atasnya kita masukkan dari yang kloset dan yang terakhir yaitu freezer ya rekan-rekan freezer dan baut tetapi ini tidak ada tutupnya ya biasanya ada tutup stainless ataupun tutup yang putih itu tapi kebetulan untuk kali ini nggak tahu kenapa ini nggak ada tutupnya ya hanya freezer dan baut saja Oke selanjutnya sebelum kita pasang untuk pengemalan kita letakkan dulu untuk karetnya seperti ini plastiknya jangan dicopot ya biar nggak lengket dan kita letakkan klosetnya kita paskan kalau udah nggak ganjil ya rekan-rekan berarti itu sudah pas untuk lubang klosetnya oke selanjutnya juga kita ukur ya untuk bagian belakang ini kanan kiri kita samakan ya jika belum sama kita geser sampai untuk ukuran kanan kiri ini sama agar nanti klosetnya tidak miring nah selanjutnya tinggal kita tandai untuk pengeboran pemasangan freezer nah disini saya tandai menggunakan paku seperti ini ya rekan-rekan juga bisa menggunakan spidol ataupun bolvoin ya nggak harus menggunakan paku seperti ini tapi kalau saya sendiri lebih enak menggunakan paku ya kita ambil di bagian tengah dan kita paku ini kanan kiri sama ya kita tandai nah selanjutnya kita angkat lagi ya untuk kloset duduknya untuk kita lakukan pengeboran dan juga untuk karetnya kita ambil dulu seperti ini ya tadi sudah kita tandai menggunakan paku ini kanan kiri selanjutnya tinggal kita proses pengeboran tetapi mohon maaf rekan-rekan karena tadi waktu proses pengeboran nggak tahu kenapa HPnya nggak nge-record ya jadi saya lihat malah HPnya mati jadi untuk pengeboran tinggal disesuaikan saja dengan ukuran freezer di sini selanjutnya kita pasang freezer nya ya seperti ini sampai masuk dan rata dengan keramik kanan kiri kita pasang semuanya untuk freezer nya nah selanjutnya kita pasang untuk karetnya tetapi jangan lupa ya kita lepas untuk plastiknya seperti nah untuk karet ini beda-beda ya ataupun kita pasang dan kita paskan untuk kloset duduknya ya rekan-rekan seperti langkah di awal hanya saja ini sudah proses pemasangannya ya dan kita paskan untuk posisinya sama seperti awal untuk belakang kita ukur bersama ya kanan kirinya dan kita pasang untuk baut ataupun skrup ya temen-temen skrup panjang kita pasang seperti ini kanan kiri tetapi untuk pemasangan skrup ini jangan kita kencangkan terlebih dahulu ya jadi kita pasang sebisanya dulu nggak perlu kencang-kencang nah selanjutnya kita akan rakit untuk bagian tabung airnya ya tabung air dari kloset duduk ini nah sebenarnya nggak semua merek kloset itu harus ngerakit dulu ya rekan-rekan jadi ada juga yang memang dari sananya itu sudah dirakit jadi kita tinggal pasang saja tinggal kita letakkan saja tapi kebetulan untuk yang saya pasang ini kita harus rakit dulu untuk klosetnya ya maksudnya untuk isinya dalam dari flashing dan juga untuk keran itu harus kita rakit dulu nah disini kita lepas dulu untuk bagian bautnya ya karena kita mau ambil karetnya dan kita masukkan dari atas untuk flashing ya rekan-rekan ini yang buat ngeflash agar airnya keluar ke dalam kloset seperti ini untuk posisinya ini bentuknya flashing seperti ini ya nah seperti ini untuk bentuknya nanti dari atas ini tinggal kita pasang saja ya sesuai tabung klosetnya kita masukkan dari atas seperti ini untuk lubangnya ini yang di tengah ya rekan-rekan yang gede nah seperti ini kita pasang juga untuk karetnya agar nanti tidak terjadi bocor dan tinggal kita baut pasang dan kencangkan ini cukup menggunakan tangan ya rekan-rekan sekuat tangan kita dan ini adalah keran sekaligus plus pelampung ya untuk bagian pengisian airnya dan juga stop airnya ini adalah otomatisnya ya rekan-rekan otomatis pelampungnya sama untuk karetnya juga kita lepas dan kita tinggal masukkan dari atas seperti ini untuk karet kita pasang agar tidak bosor dan kita pasang untuk bautnya nah ini adalah bautnya ya rekan-rekan untuk menyatukan tabung kloset dengan klosetnya tapi ini nanti kita pasangnya setelah tabungnya di atas ya rekan-rekan jadi kita pasang untuk tabungnya jangan lupa untuk karetnya jangan sampai ketinggalan ya nanti malah bocor nah seperti ini kita tinggal pasang dan letakkan dan kita paskan untuk posisi lubang baut atas bawah itu kita luruskan dan selanjutnya tinggal kita pasang ya ini baut yang tadi kita masukkan dari atas seperti ini ya dua-duanya kanan kiri dan kita baut untuk pemasangan baut ini satu tangan kita harus pegangin dari atas ya rekan-rekan dan yang satu tangan itu kita pasang untuk bautnya seperti ini kita kencangkan menggunakan tangan saja ini biasanya sudah cukup karena sudah ada karet ya nah kurang lebih seperti ini untuk penampakan dari bagian atas ya untuk flashing dan kerannya kalau miring ini bisa kita luruskan sedikit ya rekan-rekan kita luruskan ke samping kanan kirinya kita luruskan nah disini kita rakit juga untuk tutupnya ataupun pencetan ataupun flashingnya ya rekan-rekan ini kita tinggal lepas saja kita pasang dari bagian atas seperti ini sesuai dengan posisi di dalam tabung selanjutnya tinggal kita pasang untuk penguncinya dan kita pasang ke bagian tabung ataupun kita tutupkan ya seperti ini dan kita cek kita pencet apakah sudah normal atau belum untuk flashingnya bisa kita pencet-pencet seperti ini nah sebelum kita kencangkan untuk bagian bawahnya karena ini pembuangnya di bawah juga otomatis untuk keramik lantainya itu miring ya rekan-rekan jadi kalau kita kencangkan dan mengikuti keramik nanti untuk posisi dari kloset duduk ini nanti hasilnya miring jadi untuk yang sebelah ini bisa kita ganjel ya rekan-rekan menggunakan potongan keramik yang kecil tipis itu ataupun menggunakan disini saya menggunakan kayu yang saya tipiskan ya rekan-rekan agar nanti rata untuk klosetnya walaupun keramiknya miring nah setelah kita rasa sudah tidak miring kita bisa kencangkan untuk bautnya kanan-kiri kita kencangkan tetapi seperlunya saja untuk pengencangan baut ini jadi jangan sampai terlalu kencang karena takutnya malah nanti pecah ya untuk klosetnya jadi kita kencangkan sampai tidak goyang saja kalau sudah tidak goyang klosetnya berarti sudah cukup ya rekan-rekan untuk pengencangan bautnya nah selanjutnya tinggal kita pasang untuk tutupnya disini biasa ada dua baut ya untuk baut tutupnya dan ini tempat bautnya tinggal kita buka penutupnya seperti ini ya tinggal kita dorong dari bawah saja dan kita pasang rekan-rekan nah disini di baut itu ada karet ya biasanya ada karet untuk karetnya itu berada di bagian bawah rekan-rekan ini seperti ini kita pasang dan kita pasang bautnya kita tinggal paskan posisi untuk tutupnya dan kita baut kanan-kiri kita kencangkan dan kita tutup kembali untuk penutup bautnya selesai rekan-rekan untuk pemasangan klosetnya nah disini tinggal kita pasang ya untuk selang fleksibelnya tetapi ini yang baru gak saya pasang karena kita memerlukan kran yang cabang tambahan seperti ini ya agar nanti satu buat ke tabung kloset dan yang satunya buat yang ke jet shower ya ataupun yang buat nyemprot itu disini saya pasang dulu untuk selang fleksibel yang ke tabung ya rekan-rekan karena kebetulan untuk jetnya itu belum ada dan ya rekan-rekan ini adalah hasil akhir dari pemasangan kloset duduknya untuk caranya seperti tadi ya mudah dan untuk finishing bagian bawah disini saya menggunakan nut kenapa saya tidak menggunakan sealant sealant warna putih itu dari pengalaman ya rekan-rekan ketika kita menggunakan sealant itu daya kekuatannya kurang dan juga sering berjalannya waktu nanti akan pada hitam-hitam menjadi terkesan kotor dengan menggunakan nut ini selain bersih dan juga itu membantu lebih kuat ya rekan-rekan apalagi ini untuk posisi klosetnya itu gak terlalu rata dengan keramik karena keramiknya sendiri kan miring jadi ini nantinya akan lebih kuat untuk hasil pemasangan klosetnya dan untuk video kali ini itu saja cara pasang kloset duduk yang benar langkah demi langkah ataupun step by step kalau menurut teman-teman ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan bagikan ke yang lain dan kalau suka dengan channel ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video dari channel ini terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih